Oke, kita lanjut ke pembahasan soal masih mengenai statistika Soalnya adalah calon karyawan yang sedang mengikuti masa pelatihan memiliki skor pelatihan rata-rata sebesar 7,2 Nah, nilai tersebut diperoleh dari 3 kali tes Oke, kita lanjut ke pembahasan soal Setelah calon karyawan tersebut mengikuti tes yang keempat, rata-ratanya berubah menjadi 7,5 Nilai karyawan pada tes keempat adalah Nah, ini masih pembahasan mengenai rata-rata, di mana rata-rata atau mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data Dalam hal ini, untuk mengetahui nilai tes keempat, kita harus mengetahui dulu jumlah nilai dari tes ketiga Dan juga tes yang terakhirnya Sehingga jumlah data sama dengan rata-rata dikali banyaknya data Oke, untuk banyaknya data sebanyak 3 Nilainya yaitu 7,2 Sama dengan 3 dikali 2, 6 7 dikali 3, 21 Nah, jumlah nilai dari banyaknya data 3 Sebesar 21,6 Selanjutnya Untuk jumlah data Dari banyaknya data 4 X sama dengan 7,5 Dikali 4 Sama dengan 4 kali 5, 30 4 dikali 7, 28 Tambah 2, 30 Nah, sekarang kita peroleh Nilai keempat sebesar 30 Dan juga nilai ketiganya sebesar 21,6 Sekarang tinggal kita cari selisihnya untuk mengetahui nilai tes akhirnya Atau tes keempat 30 dikurang 21,6 Berarti hasil dari nilai tes keempat yaitu sebesar 8,4 Nah, jadi diperolehlah hasil dari nilai tes keempat Karyawan tersebut sebesar 8,4 Pilihan jawaban yang tepat yaitu B B Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax